Kisah sedih terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang balita berusia 2 tahun ditemukan menangis sambil memeluk jenazah ibunya yang telah meninggal selama 2 hari. Ya, balita malang ini bertahan hidup seorang diri tanpa makan dan minum. Tegak-tegi kecelakaan lalu lintas maut yang menewaskan seorang satam di apotek Jalan Senopati, Jakarta Selatan masih belum terjawab. Apakah peristiwa ini murni kelalaian pengendara saat kebut-kebutan atau ada faktor lain? Saksi di lokasi curiga jika pengendara di bawah naungan alkohol, namun polisi telah menyatakan hal sebaliknya. Simak informasi selengkapnya hanya di Warna Warni. Selamat siang, kembali lagi bersama kami berdua di Warna Warni. Sebuah kisah haru namun menyedihkan datang dari kota Makassar. Seorang balita berusia 2 tahun ditemukan menangis sambil memeluk jenazah ibunya yang telah membusuk karena diduga telah meninggal selama 2 hari. Sebelum ditemukan, balita malang ini terkunci bersama jenazah ibunya di sebuah kamar kos. Ia baru diselamatkan setelah pemilik kos dan anggota polisi membongkar paksa jendela dan pintu kamarnya. Tragis, seorang balita berusia 2 tahun ditemukan sedang memeluk jenazah ibunya yang telah membusuk di sebuah kamar kos di Bwonto Nompok, Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin lalu. Atas kuasa Tuhan, balita malang ini mampu bertahan seorang diri tanpa ada yang menyiapkan makan dan minum selama 2 hari sambil menunggu pertolongan orang. Peristiwa ini pertama kali ditemukan oleh pemilik kos yang hendak menagih uang sewa. Namun ia justru mendengar tangisan dan bau menyengat dari dalam kamar. Curiga, pemilik kos langsung menelepon pihak berwajib untuk membongkar kamar korban. Suasana haru bercampur kesediaan mewarnai upaya polisi saat membongkar kamar. Ketika tim forensik berhasil membuka paksa jendela dan pintu kamar, sang balita malang hanya bisa menangis sambil memanggil-manggil ibunya yang telah tiada. Kami melakukan olah TKP, disitu kami temukan seorang perempuan yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Tentu tanah-tanah kekerasan berdasarkan koordinasi dengan dokpol yang sama-sama kami di TKP kemarin itu tidak ditemukan adanya tanah-tanah kekerasan. Pada saat kita temukan yang bersangkutan dalam keadaan baik, sehat, bahkan pada waktu kita manggilnya anak tersebut, dia langsung berdiri dan menghampiri kami. Jasad sang ibu yang tergeletak di depan kamar mandi langsung dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Makassar. Karena pihak keluarga menolak autopsi, jasadnya pun langsung dimakamkan rabu kemarin. Sementara itu tim dokter yang menangani balita malang langsung mengobservasi kesehatannya. Langkah ini diambil sebagai antisipasi agar sang balita terhindar dari berbagai bakteri yang berasal dari jenazah ibunya yang telah membusuk. Oleh karena itu anak ini kita observasi untuk memastikan memang tidak ada gangguan fisik di hari-hari ke depan. Hari ini memang belum kelihatan, baik secara fisik maupun psikis. Walaupun anak dua tahun tiga bulan seperti Eva ini belum bisa menyiapkan makanannya sendiri, tetapi kalau ada makanan tersedia di tempat itu, ya secara naluhnya saya kira dia bisa. Bisa makan, bisa minum. Pasca persiwan nahas, beragam upaya tengah dilakukan agar kondisi psikologis balita berusia dua tahun ini membaik. Petugas dari Dinas P2TP2A Makassar bahkan telah menyiapkan psikolog khusus untuk memberikan pendampingan selama proses trauma healing. Walaupun kondisinya kini mulai berangsur membaik, namun sang balita malang terkadang masih suka memanggil-manggil ibunya. Penemuan balita yang terkunci bersama jenazah ibunya ternyata. Tidak hanya membekas di hati keluarga, kerabat almarhum bahkan tak menyangka peristiwa menyedikan ini harus menimpa orang yang ia kenal selama ini. Mau datang di rumah, ternyata sudah meninggal. Oh ini, kabar terakhir ibunya meninggal bu, kapan dapat nih bu? Kabar terakhir, tanggal 25, masih menelpon. Oh 25 menelpon? Iya, tanggal 26, 27, tidak ada saya tahun umur. Sebelum jenazah ibu dari Balita Malang ditemukan, ayah korban diketahui sedang bekerja di tempat lain. Selama ini, korban bahkan hanya tinggal berdua dengan putrinya karena sang ayah sudah tak lagi tinggal satu rumah. Prayuda, melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati.